Bersaar maja berinisial MAS yang membunuh ayah dan neneknya serta menganyaya ibu kandungnya di Lembak Bulus, Jakarta Selatan dipindahkan ke Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS. Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kondisi terkini MAS stabil dan tidak punya riwayat gangguan jiwa. MAS juga menjawab lancar saat dimintai keterangan. Penjidik sudah memindahkan MAS ke LPAS dan penitipan di LPAS berlangsung sampai proses pengadilan. Rencananya setelah fonis pelaku akan dipindahkan ke Lapas. Tadi pagi ya untuk anak yang berkomplik dengan hukum sudah kita bawa ke Lembaga Penitipan Anak Sementara itu yang dilakukan oleh sini. Jauh sekali dari pertama kali datang ke Polres Metro Jakarta Selatan diamankan, kemudian besoknya sudah mulai setiap. Si anak punya riwayat gangguan jiwa? Untuk Sementara ini dari pemeriksaan atau dari keluarganya, keterangan dari keluarganya tidak ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.